Semua sungai di Jawa ini sudah doom, sudah kiamat lah, sudah hancur. Dia sudah gak bisa menjadi tempat hidup. Dan kita ngerasa itu kayak baik-baik aja karena seolah-olah minum air kemasan itu normal. Padahal itu sudah jauh dari normal. Minum air, minum kebutuhan basic, memenuhi kebutuhan basic sehari-hari. Yang itu urusannya hidup mati, harus beli itu sudah salah urus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan tidak hanya terkait dengan masalah sumber daya alam atau kerusakan lingkungan, tapi lebih dari itu. Kita ingin mendengarkan beberapa cerita dari orang yang melakukan ekspedisi keliling Indonesia untuk melihat masalah-masalah yang terjadi. Dan saya sebetulnya pengen ikut, tapi belum sempat aja. Dan kayaknya perjalanannya terlalu berat, saya denger dulu aja. Kali ini ada perkesempatan Mas Dandi Laksono. Apa kabar Mas Dandi? Baik, Bang Novel, sebuah kehormatan. Terima kasih bisa di sini. Saya senang sekali Mas Dandi bisa melakukan. Gantian kita yang melancara ya. Sekarang Bang Novel yang melancara saya. Iya, iya. Kemarin endgame ya. Mas Dandi, saya melihat beberapa film dari World Stock yang Mas Dandi buat apa namanya, tentang masalah, ada masalah sungai, terus masalah orang-orang di daerah-daerah terpencil. Dan masalah itu semua terjadi ada yang karena industri, ada yang karena eksploitasi, sumber daya alam, karena mungkin perkebunan atau pertambangan, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Yang menarik adalah beberapa cerita yang disampaikan, contohnya yang soal sungai ya. Kemudian Mas Dandi bisa menggambarkan soal masalah impor sampah. Dan ternyata dampaknya itu panjang sekali. Sampai saya juga perhatiannya itu, sampai bingung nih, perhatian, perhatian, perhatian. Melihat situasi yang se-separah itu ya. Dan kemudian Mas Dandi melakukan riset terkait dengan air ya, terkait dengan masalah sungai itu juga. Dan ternyata masalah sampai ke ikan, ikan yang ada logam berat, ikan yang sampai kemudian dalam keadaan tertentu itu, yang jantannya nggak berkembang biak, yang betina semua yang berkembang biak. Dan itu dampaknya pasti akan sangat luar biasa. Saya ingin dengar cerita dong dari Mas Dandi ini. Soalnya ekspedisi Indonesia baru ini kayaknya keren banget ya Mas Dandi. Iya, jadi embryonya kan dari ekspedisi Zamrut Katolik Setiwa tahun 2009. 2009, oke. Iya, Mas Farid Gaban berkeliling Indonesia dengan sepeda motor. Waktu itu masih Honda Win 100. Oke, iya, iya, iya. Beruntungnya ketika itu, apa namanya Mas Farid dan Yunus lebih banyak teks dan fotografi. Oke. Lalu saya akhirnya nabung setelah 5 tahun kemudian saya bikin ekspedisi sendiri. Iya, iya. Ekspedisi Indonesia biru. Oke. Dan lebih fokus memproduksi video. Jalan bersama. Kenapa kok biru ya? Waktu itu kita mau pakai konsep ekonomi biru. Oke. Dari Gunter Pauli. Agak berbeda dengan konsep ekonomi birunya pemerintah yang maritim. Iya, iya. Tapi waktu itu pakai konsep ekonomi birunya dari Gunter Pauli. Idenya adalah sebenarnya ini antithesa dari ekonomi hijau. Oh. Antithesa dari greenflation. Iya, oh, iya, iya. Greenflation. Saya baru ingat itu. Jadi ekonomi biru ini ya ekonomi yang juga sirkuler. Kemudian mengandalkan kekuatan lokal. Misalnya gini, kenapa ekonomi hijau ini kok jadi lebih mahal? Kenapa beras organik yang gak perlu input pupuk? Malah lebih mahal daripada beras yang biasa, yang perlu pupuk. Kan agak gak masuk akal. Gak ada faktor produksi lain. Semua mengandalkan alam kenapa jadi mahal. Sebenarnya ekonomi biru ingin mulai membongkar itu. Kenapa salad, buah-buahan lebih mahal dari ayam geprek? Kenapa yang healthy food dan yang basenya natural yang tidak perlu input pakan, ternak gitu ya. Justru lebih mahal. Ekonomi biru itu membongkar itu. Yang sebenarnya kuncinya adalah di lokalitas. Jadi kalau produksi itu terdistribusi dan dikerjakan produksi dan pasalnya dekat secara tekal, bisa murah. Berarti yang keadaan sekarang berbalik. Jadi apa? Berbalik. Berbalik. Jadi green pun misalnya tetap konsepnya adalah terpusat. Jadi kalau ekonominya terpusat, ya pasti akan ada ongkos yang lebih mahal. Betul, betul. Nah lalu tahun 2022 kemarin, saya dengan Mas Farid janjian, ya Mas kita kolaborasi bikin ekspedisi. Itu yang orang kemudian selalu, ini Indonesia baru ini ada hubungannya nggak dengan perubahan? Ya sebenarnya nggak ada kaitannya karena sejak 2009 kan? Perubahan yang mana nih Mas Farid janjian? Orang mengaitkannya dengan mau pemilu bikin ekspedisi gitu ya. Jadi dikaitkan ke sana. Padahal kami jauh dari tahun 2009 kami sudah mulai. Karena bagi kami yang pekerjaannya jurnalis kan ini sebenarnya adalah tantangan terbesar lah ya, bagaimana tidak hanya soal kontennya, tapi juga bagaimana memanage logistiknya, stamina-nya gitu. Mas Farid tuh 61 tahun masih naik rinjani, masih bisa nyelam di Teluk Saleh gitu. Jadi ya jurnalistik kan sebenarnya bagian dari ada olahraganya, ada olahotaknya gitu. Nah ekspedisi ini tuh menjaga kami tetap fit lahir batin kira-kira gitu. Jadi harus punya misi terus supaya kita... Nah terkait dengan tadi yang Mbak Novel sampaikan, memang tema kami masuk dari lingkungan. Karena lingkungan sebenarnya adalah tema yang dekat dengan publik ya. Mungkin kalau kita ngomong climate change, ketinggian. Tapi begitu kita ngomong kemarau yang panjang, gagal panen, udara yang makin panas. Itu udah lebih dekat. Jadi kami masuk dari isu lingkungan karena memang secara visual, isu lingkungan itu lebih kuat. Kalau korupsi kan nggak bisa divisualkan. Buktinya saya bikin film Endgame isinya cuma wawancara. Tapi kalau saya bikin cerita lingkungan akan lebih banyak visualnya. Padahal kalau bicara lingkungan, kerusakan lingkungan juga karena korupsi. Persis. Karena kan ketika kita bicara lingkungan, negara, representasi dari negara kan ada para pejabat-pejabat dan aparatur. Mereka ada yang bertugas membuat aturan, membuat kebijakan, membuat perizinan, melakukan pengawasan, penegakan hukum. Kalau semua berjalan dengan benar, tidak akan terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak ya. Kalau kerusakan lingkungan karena eksploitasi, pastikan ada perbaikan yang dilakukan bersamaan dengan itu. Tapi problemnya adalah bagaimana kemudian kita mendengar terjadi ada lahan sawit contohnya, 3 juta hektare di dalam kawasan hutan. Kita mikirkan juga gimana, mau diputihkan pula kan kacau gitu. Belum lagi kalau kita mendengar ada ekspor nikel, 5 juta ton katanya ke China gitu ya. Itu gimana cara terbangnya kok sampai enggak ada yang tahu gitu kan. Barang segede itu. Barang segede itu. Bukan hanya masalah tadi itu saja, tapi kan kalau kita lihat dampak lingkungannya juga gede kan. Persis. Ketika ada contohnya kawasan hutan 3 juta hektare lebih yang rusak dan dibuat perkebunan sawit contohnya. Kan kerusakan ekologinya besar sekali, cuman mungkin orang kan meneliti yang seperti Mas Dandi lakukan itu kan jarang. Sampai melihat dampaknya satu persatu, begitu juga dengan tambang tadi. Kalau tambang yang kemudian tambangnya itu ilegal atau paling tidak datanya enggak ada biasanya pasti ilegal lah. Itu kan dampak lingkungannya enggak pernah diukur. Nah menarik sekali kan kalau kemudian kita bisa mendapat beberapa cerita dari Mas Dandi soal ini dulu. Soal apa namanya, eh soal yang mana dulu Mas Dandi itu yang lebih paham deh. Sebenarnya beberapa hal kami juga terinspirasi dengan kerja-kerja Bang Novel dan teman-teman di KPK dulu ya. Iya, iya. Ketika apa yang sedang menjadi tren di ekonomi politik di Indonesia, radar KPK juga lari kesana. Itu kan sebuah konsep yang menurut saya keren. Karena ada safety guard, selain safety guard lingkungan secara teknis, juga ada safety guard governance-nya yang dijaga oleh KPK. Jadi saya membayangkan dulu kan kasus pengusaha sawit ya, Bupati Buol ya. Nah waktu itu ya Bang Novel juga enanganin kalau masalah kan. Dan pengusahaannya pengusaha besar itu kan, keluarga murdaya gitu. Nah itu kan memang kita sedang di Bonanza sawit karena kita sedang masuk ke fase biofuel. Batu bara juga, saya pikir KPK juga sering nangani. PLTU, bahkan mensos. Iya, iya. Nah hari ini saya melihat Bonanza Nickel ini bersamaan dengan KPK yang lemah. Jadi ada timeline yang entah by design entah tidak. Atau kebetulan ya. Atau kebetulan, makanya. Terlalu banyak kebetulan ya. Entah by design atau enggak, ini Bonanza Nickel bersamaan dengan KPK yang dilemahkan. Jadi agenda hilirisasi, kemudian quick wins politik lewat infrastruktur, proyek-proyek infrastruktur, bersamaan dengan KPK yang diambisi gitu. Jadi radarnya udah enggak jalan. Sehingga di sektor yang justru akan sangat high impact di garis depan. Di masyarakat, di lingkungan, sosial budaya, asasi manusia. Safety guard governance-nya enggak ada yang jaga. Safety guard di level lingkungannya sudah diturunin lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Safety guard di urusan hak keagrarianya, bahkan dihabisin juga Undang-Undangi KN dengan HGEU 190 tahun. Jadi semua safety guard yang harusnya justru dibikin ketika mau bikin barang besar. Kan kalau kita mau bangun gedung makin besar, itu fundamentalnya kan harus di securekan dulu. Anti gempa dan segala macam. Ini enggak kita mau bikin sesuatu yang gede. Kan ambisi menjadi raja baterai atau raja energi dunia misalnya. Itu kan konsekuensinya ke Sulawesi, ke Halmahera, itu kan akan besar sekali termasuk ke orang-orang masyarakat adat. Betul, betul, betul. Tapi itu justru enggak dibikin. Jadi ada paradoks yang kami lihat sepanjang perjalanan ketika kami juga melihat apa yang terjadi di garis depan. Dengan desain besar bagaimana tadi safety guard di segala ini enggak disiapin. Akhirnya yang terjadi adalah tadi di hulunya ada korupsi, di hilirnya ada persoalan atasi manusia, masyarakat adat, lingkungan, bencana dan segala macam. Iya, iya. Jadi ya terkait banget bang. Iya, iya. Memang kita mendengar cerita-cerita tadi itu luar biasa. Dari beberapa film yang masih diluncurkan ya, kita kan akhirnya melihat betapa dampak-dampak kepada masyarakat itu betul-betul memilukan gitu ya. Saya bahkan pernah melihat salah satu filmnya kalau enggak salah ya, yang soal ini. Kalau satu area penduduk gitu atau desa atau apapun, saya lupa gitu ya. Dia itu profesinya ngelayan gitu ya, karena ngelayan dia suka berpindah-pindah gitu ya, nomaden gitu ya. Dan kemudian diarahkan untuk kembali menetap. Apa? The Bajo. The Bajo. Orang-orang Bajo. Dan kemudian ketika kemudian ditempatkan di tempat itu dan ternyata tempat itu indah sekali gitu. Tapi kan ketika beberapa tahun kemudian ada pertambangan ilegal yang terjadi di daerah situ, hidupnya sangat-sangat sengsara. Jadi saya lihat, aduh begitu memilukannya gitu. Dampaknya itu berat sekali. Jadi orang kalau tadinya mengira suap untuk mendapatkan konsesi atau mendapatkan area tambang dan kemudian aman dari penegakan hukum, mungkin orang akan melihat itu sepilih gitu. Padahal kalau melihat dampaknya, orang-orang yang harus dilindungi oleh negara dan kemudian betul-betul sulit sekali hidupnya, kita prihatin sekali. Jadi dasar sekali cerita-cerita itu. Terima kasih bang sudah menonton itu memang salah satu film yang juga sangat impactful buat saya sebagai person dan ke jiwa saya juga ke intelektualitas saya gitu ya. Jadi ketika itu saya meriset sebuah lokasi permukiman masyarakat Bajo. Oke Bajo ya. Di mana? Konawi Utara. Konawi ya. Sulawesi Tenggara. 13 tahun sebelumnya, kawan saya pembuat film dokumenter syuting di daerah itu. Jadi saya berangkat dari situ. Saya melihat footage rekaman 13 tahun sebelumnya itu tempat yang sangat indah di Teluk Marombo itu. Sangat indah dan air bersih, air fresh water gitu yang langsung dikonsumsi muncul dari perbukitan. Jadi Teluk yang teduh, jadi orang-orang Bajo yang nomaden menjadikan itu sebagai shelter. Mereka mengambil air, mereka tanam karbohidrat, ubi dan segala macam. Kemudian mereka hidup di sekitar situ. Nah, lalu orang-orang Bajo ini kan dikenal sebagai sea nomad, pengelana laut. Orang-orang nomaden di laut. Negara mungkin niatnya punya niat baik gitu ya. Wah kasian banget ini mereka berkeliaran di laut, udah kita mukimkan. Seperti dulu juga kisah-kisah masyarakat adat di hutan-hutan yang ditarik ke kampung-kampung untuk mendapatkan pelayanan, dideketin dengan puskesmas, dikasih perumahan gitu ya. Zaman Soeharto dulu. Mereka juga begitu, dikasih rumah. Tapi setelah mereka didaratkan, dikasih KTP dan identitas segala macam, teregister lah sebagai citizen. Niatnya mungkin baik ya, saya mulai dengan niat baik. Karena saya juga punya tesis yang lain. Orang-orang ini dimukimkan supaya wilayah jelajahnya bisa diokupasi juga. Masyarakat sebuah anak dalam juga dimukimkan, orang-orang sakai juga dimukimkan, supaya wilayahnya bisa dikasih ke HPH dan HTI gitu. Jadi mereka taruh di kampung. Anyway, kita mulai dari yang niat baik dulu lah. Dimukimkan, setelah dimukimkan, enggak lama kemudian, ya daerahnya kemudian diberikan konsesi. Karena ternyata di situ kandungan nikelnya bagus. Di konak utara. Jadi kemudian terjadi adalah, generasi kedua sudah tidak punya skill melaut. Seperti bapaknya. Seterampil bapaknya, membaca arus. Dia sudah kehilangan hard skillnya lah. Lautnya terkontaminasi. Dari telling, dari endapan dan segala macam. Kemudian, mereka tidak bisa bekerja di tambang. Karena enggak punya ijazah. Karena baru satu generasi nih. Dari nomaden, dia transisi ke masyarakat permukim. Belum ada yang lulus. Kira-kira gitu ya. Jadi bekerja di tambang enggak bisa. Di lautnya hancur. Untuk ketengah, makin ketengah, dia butuh BBM. BBMnya, subsidinya dikurangin. Hampir enggak ada subsidi. Sehingga wilayah jelajahnya, hanya di sekitar Teluk Marombo yang sangat hancur. Jadi ketika saya kesana, drama kemanusiaannya terjadi ketika kami mulai menganggalkan diri, datang bertamu. Bahkan segelas air pun enggak disuguhkan. Karena memang tidak ada air bersih. Tidak ada air bersih. Air itu balang langka dan mahal. Kayak nonton film Waterworld jadul zaman Kevin Costner. Benar-benar mahal gitu. Lalu yang kedua, saya melihat, anak kecil, anak balita lah ya. Balita, kalau dia rewel, gula-gulanya adalah kecap. Kecap apa itu? Kemasan saset. Oh iya? Iya. Jadi ditaruh di bibirnya yang begini, supaya diem, karena ada manis-manisnya. Jadi bahkan bukan kental manis. Not alone ngomong susu. Iya, iya. Jadi levelnya kan, susu, susu beneran nih. Oke, asih lah ya, yang paling ideal. Tapi susu formula, lalu kental manis kira-kira gitu misalnya. Atau air tajin. Air tajin kan air beras. Masih ada proteinnya kan. Masih ada vitamin B kompleksnya. Ini sudah yang paling low grade lah kira-kira. Untuk menenangkan anak kecil ya. Itu pakai kecap manis kemasan saset. Itu semua terjadi karena dampak dari... Miskinan. Padahal sebelumnya, mereka adalah pengelana laut yang sumber proteinnya, sumber omeganya, dijamin oleh alam semesta gitu ya. Dan kemikiran terjadi karena dampak dari illegal mining tadi ya? Yang pertama adalah dampak kesalahan antropologi. Oh. Niat baik memukimkan orang tanpa proses adaptasi. Jadi beneran ini proyek perumahan sosial aja. Iya, iya. Proyek bedah rumah aja kira-kira. Kira-kira kalau mobil kada itu yaudah kita bikin rumah foto-foto, orang Bajo udah dipermukimkan gitu. Udah, dikasih fisiknya aja, infrastrukturnya aja. Padahal bertransformasi dari nelayan menjadi bermukim, nomaden nelayan menjadi bermukim. Proyek skill ya? Persis. Mungkin seperti kita semua tiba-tiba disuruh nyangkul ya, dua acungan udah gak kuat gitu kan. Jadi, itu kesalahan pertama. Jadi bahkan niat baik aja, gak usah kamu mau korupsi nih bang. Iya, iya. Pakai niat yang bener aja. Iya, iya. Yang terjadi sebaliknya. Iya, iya. Apalagi dikecapin pakai niat korupsi. Iya. Tambah parah lagi ya. Persis. Jadi, ada desain yang tanpa perlu bang novel tangkep orang pun. Bisa wrong doing yang terjadi. Iya, iya, iya. Not alone apalagi dihajar korupsi. Jadi, luar biasa. Di beberapa cerita lain yang soal sungai, itu ngomong-ngomong sudah berapa sungai yang Mas Nandi lihat di Indonesia ini? Mas Nandi lihat di Indonesia ini. Oh, oke. Kalau yang ekspedisi khusus yang tiga sungai memang hanya sungai di Jawa. Oke. Terutama tiga sungai besar berantas Bengawan Solo dan Citarum. Teman-teman ikutun, partner saya di ekspedisi tiga sungai lalu bikin ekspedisi sendiri 68 sungai nasional. 68 sungai? Setahun juga naik motor berdua, Mas Prigi Ali Sandi dan Mas Amiruddin. Iya, iya. Mereka lebih serius lagi. Yang kami aja temuannya sudah fantastis, sudah bikin saya shock. Temuannya apa dong? Biar secara garis besar aja, biar kita tergambar. Yang pertama, semua sungai di Jawa ini sudah doom, sudah kiamat, sudah hancur. Dia sudah gak bisa menjadi tempat hidup. Jadi, itu kan yang paling vital kan. Jadi sungai kan dulu adalah jalur peradaban. Jalur transportasi, jalur ekonomi, jalur pangan. Sumber pangan, itu sekarang sudah gak ada. Jadi, fungsi-fungsi dasarnya dulu sudah gak ada. Untuk manusia ya, ini kita ngomong antroposentris lah ya. Kita gak ngomong soal belut, manusia aja dulu. Itu sudah gak punya fungsi. Lalu yang kedua, dia sudah seperti selokan besar. Karena dia menjadi pusat outlet semua pembuangan. Dari mulai rumah tangga sampai limbah industri di situ. Yang ketiga adalah mikroplastik. Jadi, sungai semua sungai di Pulau Jawa ini sudah mengandung mikroplastik. Dan mikroplastik itu kan serpian debris plastik yang kurang dari 0,5 mm. Gak keliatan itu ya? Ya, ukuran mikroskopik lah. Nah, itu kalau masuk ke tubuh makhluk hidup, itu akan membawa bahan-bahan kimia yang berbahaya, yang bisa mempengaruhi sistem hormon kita. Oh iya? Ya, jadi disruption endocrine chemical yang mempengaruhi hormon kita. Tetapi kan gini, kalau gak salah sungai kan airnya dipakai buat PDAM contohnya. Nah, itu yang keempat nanti. Oke, oke. Itu damai yang keempat. Nah, si mikroplastik ini membuat bahkan penelitian teman-teman ekotone di sungai berantas sejak 1996, tahun 1996. Itu terjadi interseks. Ikannya menjadi, tadi betina semua. Cenderung hormonnya berubah menjadi feminin. Itu terjadi beneran ya? Ya, feminin. Itu penelitian yang konsisten, karena mereka setiap tahun bikin sensus ikan. Iya, iya, iya. Jadi dengan ikannya menjadi cenderung feminin hormonnya, ya gak bisa dibuahi kan? Habis gitu. Jantannya gak ada maksudnya ya? Iya, iya. Kehabisan cowok lah. Jadi ikan-ikan itu habis bukan karena diambil orang ya? Itu satu faktor. Iya. Tapi juga karena tadi, karena polutan membuat ikannya sudah berhenti berreproduksi. Iya, iya, iya. Lalu yang terakhir tadi, Brantas, Mengawansolo, atau Citarum, itu adalah sumber air bagi 60% pertanian kita. Betul. Nah, mereka juga masih menjadi sebagian sumber air baku. Walaupun di musim kemarau kadang udah gak layak dijadikan air baku PDAM. Oke. Yang terjadi adalah kemudian efek yang kelima adalah privatisasi air. Maaf, tadi kalau soal digunakan untuk pertanian tadi ya, atau air baku. Iya. Itu dengan adanya mikroskopik tadi, plastik, mikroplastik, itu ada dampaknya gak? Ke hasil panen ataupun ke manusia diminum. Kalau yang untuk pertanian itu dampaknya dari logam berat. Jadi misalnya penelitian yang dilakukan teman-teman doitswele di Citarum, itu menunjukkan rambut anak-anak di sekitar Citarum, diperiksa, sudah mengandung logam berat. Karena mengkonsumsi hasil panen. Yang minumnya dari Citarum. Oh, minumnya dari Citarum. Terus dari padi juga diperiksa, juga sudah mengandung logam berat. Jadi ininya padinya, daun padinya, di Gumting, di Prisal Lab, itu penelitian juga dengan teman-teman ITB, mengandung logam berat. Jadi, ya akumulasi logam berat di kita, dampaknya di saraf. Sistem saraf. Oh, dampaknya ke saraf ya? Ke saraf kalau logam berat kan, sama dengan peristiwa di Minamata, Mercury, itu langsung mempengaruhi saraf. Ya akumulasi itu dalam jangka panjang. Tapi melihat rambut anak-anak di Citarum yang pernah diteliti, itu yang terjadi. Sorry. Nah jadi, tadi bagian kelima adalah privatisasi air. Oh iya, privatisasi air. Jadi karena air permukaan ini sudah nggak layak dikonsumsi, orang sudah mendapatkan air dari industri. Dan itu nilai industri-nya, nilai kapitalisinya 50 triliun per tahun. Oh iya? Dari air, bisnis air minum dalam kemasan. Ya dulu saya masih ingat, masih kecil jarang minum air kemasan kan? Yes. Air dari masak sendiri lah orang lebih. Betul. Sekarang sudah nggak lagi kayaknya? Air, orang juga sudah nggak percaya walaupun sudah dimasak dengan suhu di atas 100 derajat juga, orang tetap nggak percaya. Iya, iya. Itu kayak baik-baik aja karena seolah-olah minum air kemasan itu normal. Iya, iya. Padahal itu sudah jauh dari normal. Minum air, minum kebutuhan basic, memenuhi kebutuhan basic sehari-hari, yang itu urusannya hidup mati, harus beli itu sudah salah urus. Iya, iya. Praktis sekarang sih tinggal udara yang belum dikomersilkan. Setidaknya ya, kita masih bisa gratis nafas itu. Tapi tanah sudah nggak ada yang gratis. Padahal ini adalah modalnya modal. Yang kedua air, juga sudah nggak gratis. Iya, iya. Jadi sekarang kalau kita, kalau dulu kan rumusnya asal mau obah, bisa hidup. Iya, betul. Karena ya nyari ikan, lapar nyari ikan. Iya, iya. Cari air, asal mau obah. Sekarang nggak cukup. Asal mau obah, kalau nggak punya uang, hanya bisa bernafas. Iya, iya. Yang menarik gini, Mas Dandi. Barangkali yang dibilang Mas Dandi itu kan dijawah. Dijawahkan mungkin karena penduduknya padat mungkin kan. Sehingga problem tadi menjadi akumulasi dan menjadi problem seperti Mas Dandi ceritakan tadi. Lalu kalau dari teman-teman yang lain merisep di tempat-tempat yang di luar Jawa, apakah kondisinya sama atau? Sama. Oh iya? Saya contoh. Martapura. Jadi saya ketika ekspedisi Indonesia Biru 2015, saya menyusuri Matapura. Di musim kemarau, sama dengan sungai-sungai di Jawa, sungai Martapura juga sudah tidak layak menjadi bahan baku air minum. Tapi masalahnya berbeda. Kalau di Jawa itu mungkin buangan limbah tekstil, pabrik kertas, atau pabrik plastik, dan segala macam. Kalau di Martapura, atau di sungai-sungai lain di luar Jawa, adalah residu pupuk dari monokultur, sawit. Iya, iya, iya. Oh residu pupuknya sawit itu juga? Oh iya, ke sungai-sungai. Banyak ke sungai. Atau residu bahan tambang. Oh iya, iya, iya. Jadi pemurnian segala macam itu ya. Persis, jadi penyebabnya berbeda, impactnya sama. Jenis toxicnya yang berbeda. Iya, iya, iya. Tapi tadi, at the end, fungsi sungai sebagai jalur peradaban, sebagai fungsi ekonomi, juga sudah, juga sudah gak bisa. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali kerusakan di Indonesia, sehingga memang orang pada akhirnya dipaksa untuk terus dalam sistem ekonomi uang, karena gak bisa lagi kita hidup dalam survival mood yang terkait dengan resource, natural resource. Jadi air bersih gratis itu juga gak ada. Kalau mau air bersih, ya air bersih bayar. Iya, iya, iya. Apa namanya, sayur sehat, itu kalau mau makin sehat, harus makin mahal. Itu tadi saya bilang paradoks dari green ekonomi tadi. Betul, betul. Yang seharusnya malah justru malah netior ya, malah lebih murah mestinya ya. Persis. Menarik sekali. Dan sekarang begini, melihat situasi yang seserius itu, apa yang bisa dilakukan nih Mas Dandy? Iya. Kok sepertinya abis putus asa mulutnya? Iya, ada dua level. Ada dua level ya bagi kami yang membuat film. Walaupun sebenarnya ini pertanyaan terlalu gede juga untuk filmmaker. Iya, iya, iya. Mas Dandy kan orang yang ambil riset lah. Riset sosial maksud saya. Iya, jadi kadang-kadang kami juga merasa bahwa ada ekspektasi yang berlebih pada film. Iya, iya. Ini pertama harus saya declare dulu. Iya, iya. Mas Dandy kan menyajikan. Persis, persis. Karena pada dasarnya kami ya menjalankan fungsi operating camera. Kemudian mengumpulkan informasi seperti jurnalis yang lain. Iya, iya. Tapi memang saya bisa pahami karena memang tadi level keputus asaan kita juga sudah besar. Iya, iya. Bayangin misalnya, saya katanya bikin film bisa bikin suara golput gitu. Akhirnya kan ada yang aneh-aneh gitu. Maksudnya oke. Tapi saya bisa mengetik psikologi masa bahwa memang ada tadi terlalu hopeless gitu ya. Iya, iya. Oke, tapi saya berusaha menjawab. Ada dua yang menurut saya bisa dilakukan. Yang pertama adalah perubahan di level kultural. Di level individu. Kayak tadi, kalau kita punya concern dengan mikroplastik, ya kita setidaknya mengurangi konsumsi plastik. Kalau kita punya concern dengan polusi udara, saya misalnya bikin kantor yang dekat sama rumah supaya saya jejak karbon saya gak kebanyakan. Iya, iya. Gak banyak yang saya bakar. Misalnya itu. Tapi itu di level individu. Kesalahan individu. Dan itu dampaknya kecil kan? Iya, itu dampaknya kecil. Dampak seperti itu bisa cepat dihabisi oleh sebuah kebijakan struktural. Oke. Kebijakan politik. Iya, iya. Jadi karena itu yang kedua tetap harus isu-isu lingkungan kesehatan masyarakat, lingkungan anti korupsi. Bang Afel juga mungkin setuju. Iya, iya. Bahwa anti korupsi bukan hanya kita harus saleh gitu. Tapi kalau negara membuat sistem yang orang gak bisa saleh juga percuma. Jadi it takes two to tango. Di sisi strukturalnya, kenapa film-film saya juga bicara politik atau saya sering bicara politik karena memang ini dua hal yang gak terpisah. Iya, kebijakannya dari sana kan? Kebijakan dari sana gitu. Kesalahan individu penting. Kesalahan sosial dan politik saya pikir juga lebih penting. Iya, iya. Betul, betul. Walaupun kedua-duanya ini iya saling interaksi ya, saling mempengaruhi. Tapi gak bisa kita berhenti di level advokasi individual. Iya, iya. Kasus-baik kasus. Atau yang penting saya sudah hidup baik. Yang penting saya sudah tadi mengurangi konsumsi plastik, mengurangi polusi. Enggak buang sampah sembarangan. Itu gak cukup menurut saya. Karena bulldozer yang lebih gede akan menghabisi inisiatif apapun di level individu. Akan menghabisin semangat orang untuk berubah. Karena tadi orang akan hopeless. Karena dia ngerasa masalahnya terlalu gede untuk dilawan. Akhirnya dia akan permisif, dia akan kompromis, bahkan dia pragmatis dan menjadi pelaku. Korupsi kan juga gitu Bang ya. Betul, betul. Ceritanya akan sama kan. Saya mendengarkan ceritanya udah batu-batu. Apalagi ada di keadaan itu ya. Tapi memang betul yang Mas Dari bilang. Dengan melihat kondisi tadi, kalau kita berpikir ingin menyelesaikan semua permasalahan itu, akhirnya kita putus asa. Tapi saya senang dengan semangatnya Mas Dandi. Dan saya yakin lah. Mas Dandi, apa namanya, upaya Mas Dandi untuk menyadarkan orang, membuat orang paham, ini penting sekali. Dan saya yakin, Mas Dandi melakukan itu pasti orientasinya bukan hanya untuk sekedar merubah, tapi untuk berbuat sesuatu. Karena kalau kita berpikir proses, kita akan semangat gitu. Kita paling tidak putus asa itu bisa dikurangi. Tapi kalau kita berpikir hasil, jangan-jangan kita udah putus asa dari kemarin-kemarin gitu Mas Dandi. Dan menarik sekali ini. Tentunya, kesadaran kita bahwa permasalahan-permasalahan itu banyak, terutama terkait dengan lingkungan, itu semoga bisa membuat kita sadar ya. Begitu juga dengan kepedulian. Karena kalau kita bicara terkait dengan masalah politik hari ini, dan praktek korupsi yang terjadi, ini begitu luar biasa. Dan ketika kita membicarakan apakah ingin dilakukan perubahan perbaikan, tentunya harus dilakukan gitu. Masalahnya seringkali orang atau para pejabat atau politisi itu tidak merasa memiliki negeri ini gitu. Bayangkan kalau seandainya orang punya rumah, dia nggak merasa memiliki rumah, dia nggak perlu, nggak merasa penting untuk membersihkan gitu. Barangkali kalau apa namanya itu, atapnya bocor, yaudah biarin aja, gue nggak merasa memiliki. Beda kalau merasa memiliki, dia akan membersihkan, dia akan memperindah, dia akan menjaga kenyamanan, merawat, dan itu yang harus dilakukan. Dan kita membicarakan ini, tentunya kita berharap semakin banyak orang yang sadar bahwa masalah itu banyak, masalah lingkungan itu berdampak. Hari ini mungkin bisa jadi kita nggak merasakan langsung, tapi bisa jadi di suatu hari kita sendiri atau keturunan kita akan mendapatkan dampak dan apa namanya, kerugian-kerugian yang timbul karena itu. Mas Dhandi, kalau Mas Dhandi saya minta untuk menyampaikan pesan atau apa namanya, statement, closing statement lah gitu ya, terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan dan hal lain untuk membuat orang bersemangat, kira-kira apa yang bisa Mas Dhandi sampaikan sekarang ini? Iya, ini sebenarnya ini cara saya juga menjaga menjaga kewarasan diri sendiri dengan kesadaran bahwa kita perlu sering silaturahmi atau kolaborasi dengan banyak simpul. Jadi kalau saya sedang sendirian, ya saya ingat Bang Novel juga sendirian, misalnya. Iya, iya, iya. Gitu ya, jadi. Saya nggak merasa sendiri ada Mas Dhandi. Itu dia, jadi ketika kita sadar itu di sektor anti korupsi, Bang Novel dan kawan-kawan. Iya, iya. Di lingkungan bahkan ada yang jauh lebih lebih mendedikasikan hidupnya lagi dibanding saya. Saya kan sebenarnya setengah di aktivisme, setengah di profesional gitu ya. Karena ini bagian dari pekerjaan profesi saya. Jadi, tapi saya melakukannya dengan passion supaya nggak kerasa kerja. Dan itu yang bikin lebih enteng. Jadi kolaborasi menjadi kunci, orang mungkin menganggap merebut kekuasaan strategis. Dan nggak ada yang salah dengan itu. Iya, iya, iya. Karena dari kekuasaan tadi yang, dari sisi strukturalnya, dia bisa mengubah sesuatu. Atau justru menjadi bagian kerusakan yang lebih besar. Jadi tetap... Terkoda dan ukut berbuat. Persis. Jadi tetap so-so lah. Jadi nggak ada yang lebih strategis apakah gerakan di kultural masyarakat atau di struktural. Bagi saya, dua-duanya strategis. Iya, iya. Jadi kolaborasi ini yang menurut saya refleksi saya. Terutama yang di masyarakat sipil, di teman-teman di grassroot, teman-teman yang tadi, yang tidak memilih jalur struktural. Iya, iya, iya. Ini kita hanya bisa kuat kalau tadi kolaborasi. Itu yang bikin kita juga ngerasa ada. Dan Mas Dandi ini keren sekali. Saya melihat, apa ya, dedikasi Mas Dandi untuk kepentingan umum lah. Kepentingan orang banyak. Ini luar biasa. Saya teringat dengan dokter mata saya. Saya punya dokter mata, orang India, di India, Profesor Sangwan. Dia punya banyak keahlian dan dia punya level penemu. Di level dunia dia top. Dan kemudian dia memilih untuk mendedikasikan sepenuh waktunya, bukan paruh waktunya, sepenuh waktunya untuk menjadi dokter di, apa namanya itu, Charity Hospital, rumah sakit amal. Bayangkan. Dan dia mengobati orang, orang-orang maaf, orang-orang miskin gitu, orang yang posisi ekonomi yang kurang gitu ya. Dan biaya pengobatan sangat-sangat murah. Saya pikir, oh dahsyat luar biasa. Hari ini saya lihat Mas Dandi. Luar biasa. Dan saya terus terang, saya ngefans Mas Dandi luar biasa. Terima kasih Bang. Saya juga ngefans Novel-Novel. Semoga banyak, semakin banyak lagi orang yang mau peduli dan kemudian merasa memiliki negeri ini sehingga negeri ini menjadi lebih baik dan kita harus terus bersemangat di tengah segala fakta-fakta yang kadangkala kalau dengan akal sehat membuat kita layak untuk putus asa. Tapi kita nggak boleh putus asa tentunya. Terima kasih Mas Dandi. Terima kasih Bang. Setang sekali kita bisa bicara kali ini. Semoga bisa ada waktu yang lain Mas Dandi ya. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax